hai oke sudah di depannya kameranya oke seperti itu ya cara yang manual tapi ada plus minusnya untuk cara yang manual ini nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan sharing atau berbagi tips cara merubah orientasi HP pada gimbal berika bisa di pro nah kebetulan gimbal bisa di program ini versi 2023 ya pada versi 2023 ini ada dua cara yaitu cara yang auto dan manual untuk merubah orientasi dari orientasi miring atau landscape menjadi orientasi portrait atau HP berdiri ya teman-teman untuk cara yang pertama itu tinggal kita merikan aja tuas atau handle gimbalnya ketinya sampai hampir menyentuh HP di sini seperti ini Oke sudah langsung untuk mengembalikan lagi tinggal kita sejajatkan atau angkat seperti ini akan kembali menjadi orientasi landscape ya saya ulangi lagi untuk melubah ke perdida atau potret kita beginikan sampai ini menyentuh dengan hat pojok HP kita ya nah seperti ini ya oke oke yang kedua seperti ini kita tinggal tangan kita putar seperti ini nah sama untuk membalikannya seperti itu oke jika kita tadi putar ke kiri atau ke kanan kalau kita ke kiri tadi HPnya kita menjadi kameranya kebawah kemudian kalau cara merubah itu kita tinggal putar-putar ini saja terus ya nanti akan kebalikannya jadi putar ke kanan baru bisa seperti ini ya sekarang sudah jadi ke kanan sudah jadi pindah orientasi tadi kan ke kiri oke itu cara yang auto untuk versi yang 2023 ya untuk cara yang manual atau merubah manual itu dengan cara memutar holder HPnya ini ya sebelum diputar kita harus matikan dulu di bandnya oke sudah mati supaya lebih mudah kita buka reportnya kita lepas dulu HP kita oke oke kemudian disini ada gambar atau disini sudah ada keterangan arah putarannya kita putar searah dari panah ini ini jadi patahnya ini berarti ke sini ya sampai ini ya sampai yang ada ulirnya ini kebawah arah bawah tadi terlewat ya jadi putaran satu arah oke sudah di bawah kulirnya sudah di bawah kemudian jangan lupa yang disini ada settingan atau setelan kulir setel kita pendori lalu kita dorong mentokkan ke atas sudah mentok ke atas baru kita kunci ya kalau tidak mentok ke atas biasanya pengalaman saya itu akan alarm overload ya kemudian kita tinggal pasang HP kita seperti biasa sesuai dengan ini ada di arah kameranya ya kemudian kita imbangkan sampai seimbang ya nah ini sudah seimbang kemudian kita nyalakannya oke sudah di depannya kameranya oke seperti itu ya cara yang manual tapi ada plus minusnya untuk cara yang manual ini nanti kalau kita begini ini akan mentok ya itu kan mentok kebawah terus kalau kita arahkan ke bawah oke kita ke bawah gini kamera akan merekam ini ya akan merekam ini jadi ada halaman ini jadi ada ada batasannya berapa derajat kita kita arahkan kamera kita ke bawah itu aja sih oke nantikan tips dan tips dari kami berikutnya untuk bimbal berikabis tadi perlu kami memang selaja untuk memisah-misah supaya teman-teman mudah atau lebih lebih mudah mencari dan lebih mudah memahaminya teman-teman oke demikian dari kami teknisi nomor 21 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh